Terima kasih Anda masih bersama Prime Time. Pemirsa Indonesia terus bertindak keras terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. 6 kapal asal Vietnam ditenggelamkan di perairan Batam, Kepulauan Riau. 6 kapal asal Vietnam ini tertangkap tangan saat sedang menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia. Selain untuk memberikan efek jera, penenggelaman ini juga untuk memutus mata rantai kegiatan illegal fishing. Direktur Penanganan dan Pelanggaran Dijen PSDKP, Tias Budiman, penenggelaman 6 kapal asing ini atas Perintah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Bujiastuti. Setelah mendapatkan penetapan dari PN Batam, sedianya kapal ini akan ditenggelamkan tanggal 20 Oktober yang lalu. Namun baru dapat direalisasikan sekarang. Sejak satu tahun terakhir telah ditenggelamkan sebanyak 107 kapal ikan ilegal dari berbagai negara. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Bujiastuti. Benar-benar merealisasikan untuk mundur dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK. Kalau kita ingat, pada pertengahan Mei 2015, Susi pernah berkicau melalui akun Twitternya bahwa ada pihak yang berani membayar 5 triliun jika dirinya mengundurkan diri. Melalui akun Twitter miliknya, Menteri Susi menuliskan tentang adanya pihak yang menginginkan dirinya mundur dari jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi menyebut bahwa ada pihak yang bersedia membayar hingga 5 triliun rupiah jika ia bersedia mundur dari jabatannya sebagai Menteri. Susi menulis bahwa dirinya tidak akan menjual nurani dan kebebasannya karena Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun. Susi menegaskan, kehormatannya lah yang membawanya mendapat jabatan Menteri meski ia hanya lulusan SMP. Menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, kicauan Menteri Susi tentang penawaran uang 5 triliun untuk mundur dari jabatan Menteri menunjukkan adanya indikasi intervensi dalam penyusunan kabinet. Yunarto menilai keberanian Susi untuk mengungkapkan tawaran untuk mundur adalah bentuk dari idealismenya yang menegaskan dirinya tak bisa diintervensi. Artinya isu reshaval ini kan suka atau tidak bukan hanya menjadi wilayah prerogatif presiden lagi. Ada pihak-pihak yang merasa berpentingan sangat kuat untuk kemudian mengganti Menteri-Menteri tertentu. Entah untuk kepentingan bisnis, entah untuk kepentingan politik. Nah ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian ada intervensi kekuasaan, intervensi kapital yang masuk melalui jalur top down, melalui lingkaran kuasaan pestana, ataupun secara batang melalui upaya untuk memaksa Menteri-Menteri mundur, sehingga kemudian makna reshaval ini menjadi bias. Meski hal tersebut ditulis dalam akun Twitternya, namun Susi enggan memberi keterangan secara langsung terkait apa yang disampaikannya di media masa. Tim Liputan, Metro TV. Bujasuti tidak pernah seti dari kontroversi. Keinginannya kembali untuk mundur dari kabinet ditanggapi beragam oleh anggota DPR. Ada yang mengapresiasi, bahkan ada yang mencibir. Yang berikut adalah cupikan komentar dari tiga anggota DPR. Ada yang, gak ada yang menonjol begitu ya. Malah kita lihat juga, posisinya yang membuat, saya kira kontribusi para nelayan yang akhirnya menganggur juga cukup besar ya. Jadi ya, saya kira gak ada masalah lah kalau memang dia menurutkan diri gitu. Ya, walaupun mundur tuh hak seseorang ya, seorang. Tetapi kalau sudah menu apa ini memperoleh apresiasi, ya ditingkatkan. Itu kan soal pengendalian aja. Tidak bisa diputus secara sebiak begitu. Lalu sudah, jadi meningkatkan kinerjanya maksudnya ya. Saya kaget kalau kemudian Ibu Susi punya rencana mundur. Jadi, kalau menurut saya lebih baik Ibu Susi tidak usah mundur. Tetaplah bekerja untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Memang sebagai seorang profesional, kemudian masuk wilayah politik, rasanya mungkin dia agak aneh. Tapi itulah, saya ditempatkan pada Ibu Susi, itulah dinamika, Ibu. Dinamika bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga demokrasi. Yang penting, Tuhan tahu. Kita balik ke Ibu Perikanan Susi Pujastuti menjadi Menteri yang paling populer dan dinilai kinerjanya memuaskan oleh survei dari berbagai lembaga survei. Namun demikian, Susi Pujastuti mengisyaratkan akan mundur dari Kaminan Kerja Joko IJK. Dalam acara peringatan satu tahun kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi meminta agar para wartawan untuk segera membiasakan dengan bertanya kepada para dirjen di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Susi, para dirjen dan lingkungan KKP dalam setahun terakhir ini telah memiliki satu semangat dan juga integritas sebagai modal utama menjalankan roda pemerintahan di lingkungan kementerian. Susi mengaku seringkali dikejar-kejar wartawan dan sebulan ke depan, guliran itu akan diberikan kepada para dirjen di bawahnya. Menurut Susi, peran wartawan menjadi sangat penting untuk menyampaikan pesan atas kerja yang dilakukan kementeriannya. Dalam kesempatan tersebut, Susi juga memberikan apresiasi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran telah ikut membawa perubahan besar. Isyarat mundurnya Susi dari Kabinet Kerja Pemerintahan Joko IJK ini bukanlah kali pertama terjadi. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Susi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menginginkan menjadi menteri sampai habis masa jabatan lima tahun. Hari ini, saya sengaja merubah yang pidato, bukan saya, Pak. Saya, tapi juga semua dirjen harus pidato. Supaya bapak-bapak juga bisa melihat bahwa KKP bukan cuma Susi Puji Astuti. Wartawan juga harus mulai, mau berbicara dan harus mengganggu dirjen, bukan cuma saya yang diganggu terus. Jadi dirjen pun harus dikejar-kejar. Nanti saya sebentar lagi tinggal, ya 1-2 bulan, tanya apa? Tanya dirjen. Kalau wartawan saja lagi, tanya dirjen, gitu ya. Boleh kan? Udah setahun lho wartawan digangguin saya terus. Nah, saya ditanya kemarin oleh beberapa wartawan, 1 tahun yang paling berat itu apa? Ya, urusin wartawan, jawab pertanyaan wartawan. Itu yang paling berat. Akan tetapi rasa terima kasih yang luar biasa. Ini adalah penghargaan yang luar biasa kepada seluruh media yang telah menjadi mediator bagi kita untuk menyampaikan kepada stakeholder, menyampaikan berita kepada dansa Indonesia. Di publik atas kinerja tim ekonomi pemerintahan Joko IJK, nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti justru kinerjanya dinilai publik paling memuaskan. Inilah yang kemudian tergambar dari survei berbagai lembaga survei menjelang satu tahun pemerintahan Joko IJK. Salah satu survei yang menempatkan kepuasan publik atas kinerja Menteri Susi Pujia Suti adalah lembaga survei Indobarometer. Survei yang dilakukan oleh Indobarometer pada Oktober 2015 terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Hasil survei menyebutkan, Susi merupakan Menteri yang paling populer. Tingkat kepuasan publik atas kinerja Menteri Susi mencapai 71 persen lebih. Dan disusul Menteri berikutnya adalah Mendikbud Anies Baswedan dan Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa. Sedangkan Menteri yang dinilai belum memuaskan publik adalah Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Nengko Perekonomian Darmin Nasution. Thomas dan Darmin memang merupakan Menteri baru hasil risafol kabinet pada Agustus 2015. Terima kasih. Terakhir ini mau sekolah keluar, cucu juga. Tapi kalau saya bereskan dengan peraturan-peraturan yang baik, nanti yang ada di departemen juga sudah terbiasa. Saya pikir sih cukup. Cukup 2 tahun saja? I think so, ya. Masa jabatan sampai 5 tahun. Orang biasanya minta nambah, ibu minta pulang. It takes so long and takes so much, dan saya pikir pasti nanti akan ada yang lebih baik, yang lebih apa. So far sekarang ini, that's what I feel. Jadi ini itu rencana Anda, hanya akan 2 tahun. Apa yang bisa mengubah rencana itu, melihat nanti situasi? Menteri Kelautan ERA PBM 2016, diam-diam badan anggaran DPR dan pemerintah setuju untuk meloloskan anggaran untuk pembangunan gedung DPR yang sempat menuai pro dan kontra. Lolosnya anggaran sebesar 740 miliar ini sempat menuai interupsi dari rapat paripurna pembahasan ERA PBM yang berlangsung hingga malam ini. Anggota Prasi Partai Gerindra, Edi Prabowo, menyatakan ada upaya menyeludupkan anggaran yang sebelumnya sudah ditolak. Sebelumnya anggaran sebesar 70 miliar rupiah ini, 740 miliar rupiah maksud saya, luput dari perhatian banyak pihak termasuk juga sebagian kalangan Dewan yang lebih terfokus pada soal penyertaan modal negara atau BUMM dan juga soal dana alokasi khusus. Anggota banggar Prasi Nastem itu Joni G. Plate bahkan mengaku merasa kecolongan dengan dimasukkannya anggaran sebesar 740 miliar untuk pembangunan proyek DPR dalam ERA PBM 2016. Saya menyikapi juga terhadap anggaran di DPR hari pimpinan. Saya mensinyalir ada anggaran yang masuk sebesar 700 miliar untuk pembangunan gedung. Kami Praksi Gerindra masih minta untuk ditolak itu. Dikurangkan kembalikan lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih penting lagi. Demikian pimpinan, terima kasih dari kami. Secara terus terang aja disampaikan lolos dari perhatian pembahasan. Karena memang perhatian pembahasan kemarin itu di dalam dua mata anggaran besar yang penting. Sehingga memang betul-betul nubut dari perhatian. Namun demikian, kalau dilihat dari kebutuhan, apakah memang ada kebutuhan? Kebutuhan itu ada. Akan tetapi, kelenturan fiskal, penerimaan fiskal kita yang belum mencukupi untuk membiaya itu. Apabila memang rakyat merasa nanti belum dibutuhkan itu, maka masih ada kesempatan untuk dibicarakan kembali pada saat pembahasan RAPBNP nanti. Untuk itu direview dan dibicarakan kembali. Berarti RAPBNP 40 miliar memunculkan dugaan adanya politik barter dalam pengesahan rancangan RAPBN 2016 kali ini. Rawosnya anggaran ini berkat kejigihan dan juga lobi dari anggota Dewan yang sejak awal menginginkan proyek gedung baru DPR direalisasi. Dugaan adanya barter politik dalam pengesahan anggaran 2016 menyeruak setelah munculnya anggaran sebesar Rp740 miliar untuk pembangunan gedung DPR. Direktur Esekutif Lingka Ramadhani Rerangkuti mengatakan, patut diduga DPR dan pemerintah melakukan satu transaksi dengan meloloskan anggaran pembangunan gedung DPR dengan barter DPR menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Termasuk mengenai adanya suntikan modal untuk BUMN. Sebab dari awal hampir seluruh fraksi KMP sudah menolak usulan PMN. Namun di detik-detik terakhir seluruh fraksi kecuali Gerindra tiba-tiba sepakat menyetujui RAPBN 2016. Pemerintah DPR telah mendapatkan tiga surat dari Presiden. Ketika ini misalnya kita katakan ditolak, ini akan gugur semua dengan segerinya gitu. Nah disitu artinya kan kalau dilihat caranya, politis sekali cara masuknya angka ini politis. Jadi masuknya di pintu terakhir dan mengunci gitu. Walaupun disebut nominalnya Rp740 miliar memang jauh berbeda dengan Rp3. Sekarang kan angka itu kan masih di bawah Rp2,7 yang diminta ya. Nah tapi kan Anda bisa bayangkan kalau sudah Rp700 digelontorkan untuk tahun 2016, kan nggak mungkin kita nggak turunkan 2 koma sisanya gitu. Karena tidak ini terbangkala ya. Ya karena politis ya. Fraksi Partai Gerindra menjadi di parlemen yang menolak pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN 2016. Partai Gerindra tidak sepakat dengan suntikan dana untuk BUMN yang dinilai tidak masuk akal. Gerindra juga menolak anggaran pembangunan gedung DPR senilai lebih dari Rp700 miliar yang muncul dalam RAPBN. Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menyampaikan partainya baru akan menyetujui pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN 2016 jika penyertaan modal negara atau PMN untuk BUMN dihapuskan. Menurut Fadli seharusnya BUMN memberikan kontribusi untuk APBN bukan sebaliknya, justru menggerogoti anggaran negara. Fadli mengharapkan pemerintah tetap konsisten untuk mendukung keselamatan.